Halo, hai Walai! Selamat datang kembali di YouTube channel-nya Kornet aka Walai. Kalau di GTA yang mungkin kalian ngikutin gue selama RP atau roleplay. Dan kebetulan kemarin kita sudah bikin part satunya untuk latihan UFO. Dan gue sangat-sangat-sangat bahagia. Terima kasih buat temen-temen yang sudah menonton. 5.000 views untuk GTA itu membuat gue kayak... Amaze, kaget, terus kayak... What? 5.000? Wow! Walaupun likesnya belum sampai seribu tapi gue akan bikin part 2-nya karena... Tampaknya ada beberapa kawan gue termasuk salah satunya Whisking atau Ijul. Yang tiba-tiba datang ke livestream gue dan bilang sangat berguna untuk tutorialnya. Jadi gue akan bikin untuk part 2-nya. Tutorial UFO. Buat kalian yang doyan pursut sama polisi dan menggunakan mobil. Dan ini gue akan kasih tau beberapa tips dan juga beberapa lompatan yang mungkin bisa kalian gunakan. Langsung aja kita masuk. Kita sudah siap ya ini untuk mobilnya ya. Nah, sebentar. Kayaknya nih gue harus ditutup dulu. Nah. Nah gitu kan. Biar lebih enak ini juga di... Hilangkan dulu biar lebih. Nah gitu loh. Gue akan kasih beberapa lompatan selanjutnya. Sebelum kita ke lompatan-lompatan... Nih gue akan kasih beberapa lompatan ya. 10 lompatan lah ya. Kemarin juga kayaknya 10 lompatan gak sih? Gue lupa lupa ngitung lah. Yang 3 in 1 tuh termasuknya... Tiga lompatan tapi jadi satu lompatan ya. Karena... Satu jalun. Eh satu jalun. Jalur dan jalan. Jalun. Satu jalan maksud gue. Oke. Oke. Ini gue mau pakai mobil UFO gue. Ini mobil Civic EJ1 gue. Yang belum dicuci. Ya. Ya tabrakin aja. Rusakin aja gak apa-apa. Oke. Dan ada beberapa komentar juga yang bilang... Bang lompatan ledakan. Lompatan kematian. Oke. Jadi lompatan pertama kita... Kita akan langsung menuju ke lompatan yang paling 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 banyak digunakan oleh orang. Karena ini lompatannya sebenernya umum banget. Tapi mungkin ada beberapa orang yang masih belum tahu patokannya berapa. Sering nabrak ke arah jembatannya. Atau sering kebalik. Atau justru malah meledak ke arah sini nih. Nih lompatan yang ini nabrak ke sini atau yang itu tuh. Yang Amigas. Meledak. Oke. Jadi lompatannya simple. Sangat-sangat-sangat simple. Sederhana. Yang kau butuhkan hanyalah... Lompat dari arah sini. Di bawah juga bisa sebenernya. Oke. Dan speednya itu di 170. Nih ya. Gue contohin dulu ya. Kesini. Dan lompatnya di antara ini nih. Nah pas di tengah-tengah sini nih. Terus miring lompat. Itu di 170. Kalau lebih dari 170 biasanya nabrak. Dan kalau nabrak biasanya kebalik. Kalau kebalik biasanya nabrak ke gasnya dan akhirnya meledak. Oke. Ini dia. Lompatan kematian. Lompatan pertama. Untuk tutorial UFO part 2. 170. Ingat. 170 kalau kelebihan. Pelanin lagi. Terus gas lagi. Lompat. Nah. Terus on control. Shift. Nah. Sekitar 170 sampai 180 berarti ya. Pokoknya. Tipsnya kalau dari gue. Yang penting ketika lo lompat. Lo bisa kontrol mobil lo di udara. Selama lo bisa kontrol mobil lo di udara. Semua lompatan lo bisa lakuin. Lakuin. Oke. That's the first jump ya. Lompatan pertama. UFO pertama. Sebelum kita next ke tempat berikutnya. Kita abisin dulu aja ya. Biar lebih gampang. Biar kalian juga ngapalinnya gampang. Jadi kita abisin dulu di daerah kanal bawah sini. Nah. Kita akan lompat. Ini. Ini lompatan yang akan gue kasih tau ke kalian. Ini lompatan yang gue pake juga ketika. Mobil speed. Eh speed mobil gue udah mulai lambat. Nih ya. Dari sini ngambilnya. Terus lompat disini. Terus lompat ke atas sana. Beb. Aduh kembali. Yah. Itulah pokoknya. Balik. Itu gagal ya sebenernya. Jadi. Gak sih sebenernya gak gagal. Gue cuman memang pengen ngebalikin mobil gue. Biar kayak. Setelah kebalik. Pintunya kelepas. Biar kayak agak lebih-lebih keren gitu. Jadi. Gak mungkin lah gue gagal gitu kan. Oke. Kita balik lagi. Jadi. Tipsnya di lompatan yang tadi itu. Sebenernya di titik lompatannya ya. Ketika speed mobil lo itu. Gak terlalu kenceng. Dan kalau bisa. Nabrak ke arah sana tuh ya. Ke arah di atasnya. Jadi ambil dari sini. Ini. Putar balik. Lo gas. Di 150an kalau gak salah. Nah. Sini. Nah lo lempartin. Nah ini. Lo stop. Lo rem. Nah. Jarang-jarang gue bener. Oke. Good. Jadi lo pelan tadi ke arah tengah. Terus pas lo nyampe di atas sini. Lo rem. Nah. Polisinya biasanya masih di bawah. Kalau mah polisinya nabrak lagi kayak tadi. Setelah lo rem. Lo arahin ke arah sana. Ya. Jadi lo ambil ancang-ancangnya dari ujung sini. Jadi lo puterin mobilnya ke sini. Terus lo gas. Terus lo naik ke arah sini. Hop. Nah. Ini dia. Nah. Ini dia lompatan kedua ya. Jadi setelah lo naik ke sini. Lo bisa pilihannya ke belakang sana. Atau lo lurus ke sana. Cabut ke arah tol. Kayak gitu ya. Itu dia. Lompatan kedua. Lompatan apa sebutkan ya. Lompatan gudang. Lompatan gudang walai. Lanjut ke lompatan berikutnya. Di sini sudah dihabiskan. Kita lanjut lagi. Ke arah jembatan. Nah. Ini dengan speed kencang. Sini. Kita lompat di sini. Ya. Begitu ya. Cuma tadi gue salah titik ya. Kita ulangin lagi. Kita cabut lagi ke belakang. Beberapa lompatan itu emang butuh yang namanya speed. Tapi. Ada beberapa lompatan yang gue mainin feeling doang. Ketika gue merasa mobil gue feelingnya kayak. Kayaknya bisa nih buat lompat. Ya gue lakuin. Jadi lu ambil darian ceng kiri. Terus lu banding ke kanan. Terus lu lompat. Terus lompat ke atas itu. Ya. Mobilnya udah pelan. Oke. Ya. Arah sebaliknya juga bisa. Jadi menuju ke arah 150 km per jam. Tapi kita lompatnya ke jembatannya ya. Jadi kita gocek polisinya. Yang lompatan pertama di video pertama. Tapi kita gocek polisinya. Kita ambil yang jembatan atas. Jadi kita ke kanan. Kiri. Jadi ambil lompat. Mobilnya udah hancur soalnya. Kayaknya mobilnya udah hancur. Jadi gak bisa. Tarikannya kayak kurang gitu. Ini mobil udah mulai hancur. Gue gak ngeles. Sumpah. Gue gak ngeles. Jadi. Kita. Karena mobil udah pelan. Kita harus ngambil agak jauh. Oke. Tuh. Tarikannya udah pelan banget. Ini harus ganti mobil. Gue gak. Ya di servis gitu. Tuh. Pelan banget ini mobil. Udah gak bisa gitu. Nah. Kita coba aja lagi. Cepat. Tapi ini kita lanjut lagi ke lompatan berikutnya. Kita ambil dari sini. Ke kanan. Terus ke arah tong yang warna putih. Kita ke kiri. Terus kita akan naik ke arah jembatan. Eh jembatannya. Nah. Sini. Jadi akan. Nembusnya ke sini walau ya. Sebelum kita ganti mobil. Ada satu lompatan lagi. Yang mungkin bisa dilakukan dari sini ya. Lompatan 150 tapi. Dari arah sebaliknya. Nah. Dari sini. Nah. Itu dia. Aduh. Kena pigang lagi. Kenapa ya di pikirnya kedua ini gak ada yang bagus. Lompatan gue jatoh mulu loh. Oke next jump ya. Kita akan lakukan beberapa lompatan selanjutnya ya. Masih di daerah kanal. Dan ini. Lompatan. Lamesa. Karena akan nembusnya ke polisian di daerah Lamesa. Lompatan. Lompatan. Wup. Nah. Disini. Kalo lompatan dari ke atas sana ya kan. Kita ambil kesini walau. Gue cek polisnya kesini. Terus U-turn disini. Icin banget. U-turn. Lo gas. Lo seberangin. Sungai kecil ini. Lo ambil titiknya disini. Lo lompat. Hop. Nampak tiap. Sumpah dapet ya. Gak ada mulus-mulusnya loh. Gue di video yang kedua ini. Oke. Next jump. Lompatan berikutnya. Ini adalah lompatan batu liones. Yang gue diajarin sama TB. Dari sini. Lo maju. Lo kesini. Lo kesini. Lo maju. Lo maju. Licin mobilnya. Patokannya disini. Jadi lo nge-slide disini. Terus nanti jatohnya di jembatan sana. Nah. Karena gue tadi jatoh. Jadi kita ulangin lagi dari belakang. Nah. Disini. Gas. Disini. Disini. Ambil kanan. Slide. Nabrak pohon. Kenapa ya. Gak ada keren-kerennya part 2 ini loh. Gak boleh kayaknya aku nih kerenin di part 2 nih. Gak boleh kayaknya. Emang harus menunjukkan banyak kegagalan. Tapi itu poin pentingnya walah ya. Semakin kalian banyak gagal. Semakin kalian tuh bisa. Untuk berhasil. Jangan. Pernah takut untuk bangkit kembali ketika kalian jatoh. Oke. Kita ulang lagi ya. Disini. Ambil kiri dulu. Nanti banding kanan. Terus slide. Pelan banget ini. Nabrak pohon lagi. Berasep. Pantes aja. Pantes aja karena berasep. Jadi gak kuat mobilnya ya. Janti mobil lagi. Oke. Ini emang kita harus ditaktirkan memakai mobil kita yang kemarin. Welcome back. UFO. UFO car. Let's go. Catch me if you can bro. Kita pakai mobil R32 gitu. Kita ke lompatan tadi. Lompatan Batu Lyones. Lompatan TB. Jadi Pak Batu ngajarin TB. TB ngajarin gua. Mohon izin ya. Pak Batu dan juga TB. Gua. Lompatan ini. Dari kiri. Ke kanan. Lompatan. Cepetan. Yah. Itulah. Pokoknya wala ya. Ini kita akan coba pelan-pelan ya. Lebih pelan-pelan. Emang agak tricky nih lompatan ini. Aku benci kali. Gas. Set. Pelanan gak sih? 5 minit later. Gas. Giri. Ditelepon KP gak tuh gua. Nah. Ini dia. Sheeees. Oh ya. Lagi bikin beberapa lompatan. OLED. OLED. Bikin konten maksud gua. Ini lagi. Arti takutnya dia akan walau. Gimana ya gua bilangnya. Oke ini lompatan Batu Leonnya sudah. Kita akan next lagi. Ke lompatan berikutnya. Ini lompatan tadi gua bilang ya. 150 tapi. Tadi gagal ya. Karena speednya kurang nih. Bisa gak bakal ambil ini? Gatau sih gua bisa tau gak. Bisa. Bisa ini berarti. Bisa ini berarti. Can you feel it? Apakah kalian merasakan. Bisa ini. Oke. Ambil lah gagal. Oke. Ini kita harus telepon TB deh. Kalau dia masih di kota. Ancur mobil ini lama-lama. Ancur ini mobil lama-lama. Oke. Lanjut ya ke lompatan berikutnya. Masih di daerah kanal. Ini masih banyak banget. Lompatan di sini tuh banyak banget. Yang bisa dipariesin. Termasuk lompatan berikutnya yang ini. Ini lompatan yang kalau kecepatan juga. Akan jatuh. Jadi. Kalau gua mainin feel ya. Perasaan ya. Jadi lompatnya lewat sini. Samping. Lompat. Artur pakai shift. Control shift. Nah. Ini berhasil. Nah ini mulus. Nah ini bisa kelompatan sini. Ini jadi bisa cabut ke arah sana. Ke arah lamesa juga bisa. Oke ada berapa lompatan itu. Udah banyak banget ya daerah kanal. Ini lompatan daerah kanal ya. Gua udah lebih dari 10 gak sih ini. Udah banyak banget sebenarnya. Tapi sebenarnya masih ada lagi walau ya. Masih banyak banget lompatan daerah sana. Dan masih bisa divaryasiin dengan beberapa lompatan lain. Ini. Jadi kalian punya banyak variasi. Yang di tiktok-tiktok. Juga ada di sini. Banyak sebenarnya walau ya. Ini lompatannya agak susah. Lompatnya dari sini. Dari graffiti ini. Nanti dia akan lewatin. Itu tuh. Yang listrik ini. Ini juga agak susah nih. Ini gua seumur umur ya. Dari 100 kali percobaan hanya 1 kali atau 2 kali lah. 2 kali lah gua berhasil. Dari 100 kali percobaan. Saking susahnya. Karena sering nabrak ke tiang listriknya. Ini lompatan Rope pernah ngajarin gua. Tapi ini susah banget. Cuma kalo lu berhasil ini bakal menjadi shiiis. Bakal keren banget. Nah kan. Nah itu tuh. Kalo gagal nabrak tiang listriknya. Graffiti ini nih. Coba gitu sembel lagi ya. Barangkali. Lagi bikin konten kayak gini. Berhasil kan kadang yang tau. Aduh ada nyaman. Gak gas. Udah mulai pelan ini mobil. Udah mulai pelan. Udah coba. Banting. Nabrak. 5 Minutes Later Terus 60, 70 Begitulah Karena susah jadi kita skip aja ya Susah banget Gak bisa Itu kalau berhasil tuh naik atas jembatan Susah Kayak nangis Gue baru aja nemu lempatan Oke ini bonus Bonus jump ya Yang gue tiba-tiba Tiba-tiba lewat dan tiba-tiba bisa lompat Gue gak tau ini namanya apa Karena gue tadi coba Iseng aja kesini Terus gue banding siri ke kiri Terus gue lompatin Ya dengan speed yang lebih cepat dari ini harusnya Tidak ada pelan banget mobilnya Ya berhasil Oke Itu dia lompatan terakhir rola ya Oke kalau begitu terima kasih banyak yang sudah menonton Ini adalah part 2 nya untuk Lompatan UFO Semoga kalian suka Semoga kalian bisa cobain Pastinya di server-server yang bisa untuk air control ya Karena kalau yang tidak bisa air control Kalian harus lakuin namanya 360 Oke segitu aja dulu untuk part 2 nya Jangan lupa di like Diramaikan lagi likes nya Bikin sampai 1000, 2000, 3000 Terus biar rame Yang tau di share juga Biar banyak belajar Biar bisa jadi maling yang handal Tidak tertangkap polisi Menggunakan lompatan-lompatan bocil UFO Gue Kornet Sekali lagi terima kasih banyak Jangan lupa di subscribe Di like Di share Kita akan bertemu lagi nanti di part 3, 4 dan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye semua Sampai jumpa